Udah habis separoh, biasanya full. Oke kita pesen kuas soal niat sayang. Papa mau apa? Yang ini? Kalo ini cuma kismis biasa aja ya? Maksudnya nggak ada? Sama kayak cinnamon roll, cuma pastry. Yang apel? Papa mau ini? Yaudah. Ini yang yang apple pie danisnya satu. Kalo red velvet tuh nggak ada isinya ya? Kosong aja? Itu juga ada cream cheese-nya. Ada cream cheese? Ilma mau yang ini nggak? Ilma mau yang merah? Mau yang merah? Ada cream cheese-nya. Mau sayang? Iya yang ininya satu, red velvet. Sama almond-nya satu deh. Udah deh kayaknya itu aja deh. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah sekarang kita mau review apa nih? Ini Don't Bake Shop. Ya, apa tuh? Ini kita buka isinya. Sebentar enak. Nih. Quasson. Amon. Nih, ya. Wow. Ini red velvet. Tuh, gede tuh ya. Tuh, semukanya Ilma. Bandingin, bandingin. Tuh, gede. And this is mine. Punya mama yang apa nih? Amon. Tuh, gede. Oh. Nah, papa ini apa nih? Danish apple. Apple danish, ya. Tapi bentuknya nggak kayak rosan ya. Tapi kayaknya adonannya sih kosong juga. Oh, cream-nya enak banget. Ini enak banget, teman-teman. Cream-nya enak banget. Nah, sekarang kita mau belah. Dibelah dulu ya. Dibelah, kita mau lihat. Oke. Dibelah dulu. Yang merah ya, Naya. Yang merah dulu. Ntar, lihat. Oh, siapa ini dulu nih. Sini. 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 Wow. Kita belah. Topinnya kacang. Alas Naya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang red velvet. Red velvet. Pilihannya Ilma. Uuuuh. Karena kalian katanya, kalian kemarin kan. Wah, ada kacang. Tuh, nggak ada krim. Wow. Nih. Tuh, Ilma ya. Tuh. Ada ice cream-nya menta. Tuh. Tuh, ini bukan ice cream. Ini cream cheese. Nih, coba. Nih, Ilma cobain. Cobain ini. Ilma pegang. Nih, Papa. Papa cobain juga deh. Jadi, Mama sama Papa bagi dua. Oke. Ayo, kita coba pilihannya Ilma. Jangan ininya dong, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Red velvet. First bite. Mama yang ujungnya dulu. Jangan langsung ada krimnya. Hmm. Hmm. Emang jangan ininya doang. Hmm. Nice. Embut. Tadi cuma nyobain tanpa krim. Sekarang pakai krimnya. Wow, dia bisa copain. Hmm. 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 Itu mungkin kayak apel. Hmm. Ini dong. Nih. Rotinya juga dong. Ini pasang dong ini. Hmm. Nice. Mas. Kenapa pakai krimnya? Enak gak? Hmm. Enak, tapi. Pakai krimnya dong. Mantap. Mantap. Nah, sekarang. Nama yang? Almond nih. Gede banget nih. Daun backshot. Oh, sebenernya. Oh, sebenernya. Papa big bite. Big bite, Papa. Itu di bawahnya ada gambarnya. Ada gambarnya. Iya. Kalau yang ini? Kosong. 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 Karena dia ada topping di atas almond. Nih. Kita bagi dua sama Papa. Ini satu aja karena dia besar bisa buat rame-rame nih. Nih. Apaan? Saya mau yang toppingnya. Karena kita cobain yang almond. First bite. Bismillah. Mau coba yang almond yang punya mamat. Mau coba yang punya mamat. Makanya ada ada mesi ya. Iya. Kalau yang almond mesi karena dia. Bukan Ronaldo ya. Mesi. Ya makan nasi bungkus nih begini. Kacangnya jatuh nih. Hmm. Hehehe. Udah. Iya. Gak banget. 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 Biasanya gak sebesar ini kalau yang kita beli di toko lain. Biasanya dia separonya. Tapi FN gede. Jadi satu tuh bisa buat berdua atau bertiga. Harganya? G principio. Rp20 ribu. 20 ribuan untuk satu kosong begini kalau yang polos, yang benar-benar gak ada topping, gak ada isi apa-apa, gak ada feelingnya itu 16 ribu apa 18 ribu ya kalau gak salah, sekitar segitu tapi kalau udah dikasih topping atau ada pake isi, nah jangan kejunya doang itu harganya 20 ribuan jadi 3 ini kemarin kita 76 ya, gak salah ya lembut gak, gak terlalu kering gitu ya, gimana sih yang nah sekarang, anyway, kita kasih tau aja ini kita udah masuk kulkas terus kurang aja, ini udah masuk kulkas bukan dari sananya, tapi dari kita karena kita gak langsung makan, kemarin beli, pengen langsung shooting tapi karena suatu dan lain hal, kita gak bisa shooting hari itu akhirnya ini masuk kulkas masuk kita malam, masuk kulkas malam, karena kita udah makan, udah kenyang segala macem kita gak bisa masuk ini lagi, sahur gak bisa kita shooting akhirnya yaudah, pas buka hari berikutnya, jadi bener-bener ini satu hari aku lagi lagi ini coba yang apple danish pie ya apple danish pie, bukan, coba kita kasih tiap seperti ini seperti ini sehingga ini suaranya enak itu ada pie, dalamnya itu ini ini ya, applenya ini ada apple pie, ya filling applenya ini yang kayak pie nah, ini yang disusupaknya kita potong kita coba lagi ayo coba yang besar coba ya, mamah ayo first bag yang apple pie ini apelnya nih ya mamah dulu yang apelnya itu kulit dari ininya hmm apelnya, coba manis ya hmm punya papa, enak banget enak apelnya tiga-tiga ini, sweet semua ya manis semua ini mungkin yang polos yang polos yang polosnya cuma 16 atau 18 ribu aku mau minum ya silahkan tapi ini memang enak lembut ini ya applenya mantap good, good sekarang problem ngasak roti begitu doang bisa 20 ribuan sekarang gini deh kita kalo mau cari yang enak mau cari yang feelingnya banyak ya gak mungkin di bawah 10 ribu gitu aja kalo ada yang jual 10 ribu sorry, yang disualayan kan ada yang jual croissant yang digemasan itu, you know ya Allah jauh dari yang jauh banget jadi ya untuk teman-teman yang mau nyobain gimana sih rasa croissant ya kita juga gak kalo saya sih belum pernah nyobain ke Perancisnya langsung papa pernah ke Perancisnya pernah nyobain croissant ini similar yang di emang disana kayaknya emang sering dia lebih kering ya atau mungkin ini lebih lembut karena dia udah sempat masuk kulkas karena dia lembab jadi tekstur rotinya agak lembab ya jadi lebih soft ya kita gak tau juga sih tapi gak merubah gak ada yang merubah enak jadi gimana rekomendit pak? don't bake shop di mal kelapa garing 3 lantai background lantai ground lantai ground ya ground floor ya don't bake shop dan itu rame kemarin kan kita beli pas maghrib itu tuh penuh banget makanan biasanya 2 tingkat itu tingkat yang dasar tuh udah habis dari tingkat atasnya harga ya kalo ini dengan menurut kita worth it sih harga segitu worth it sih 20 itu karena kan kalo kuason itu kan dia memang banyak butternya karena kalo temen-temen tau bikin kuason tuh udah teribunya gitu terus ditambah metega terus lipat, 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 lipat seperti itu jadi dia banyak butter jadi wajar sih kalo lo makan menurut saya sih oke kalo mau cari murah cari yang di minimarket aja tapi rasanya beda beda banget yang di minimarket kuason yang kemasan itu kruasan-kruasan oh ini mantap recommended dari don bake shop sip ada lagi? gak ada enak enak oke sekian dari kita jangan lupa subscribe channel ini terus like komen dan share subscribe dan komen video yang sama juga ya temen-temen oke jangan lupa kita juga punya produk roti dan donat cek di toko kami di Shopee dengan nama Sarah Zara oke sekian dari kami dadah assalamualaikum selamat menikmati